untuk yang terakhir nanti kita akan mencoba mengkonfigurasi bagaimana kita memblok aliran data yang keluar artinya dari luar dari router ini akan mencoba mengakses ke klien misalkan yang kita buat nanti disini misalkan kita akan memblokping dari si mikrotik ini ke klien nah caranya adalah kita klik tanda plus kepada general karena keluar berarti itu kita pilih yang output nah tujuannya apa tujuannya ke alamat yang akan di blok 253 alamat klien tadi ya kemudian kita coba blokpingnya saja mudah ini seperti kalian panggil kita pilih yang ICMP kemudian actionnya jangan lupa kita pilih yang drop lalu kita apply kemudian oke nah sekarang kita coba ping dari klien ini dari router ini ke klien berarti kan kita coba ping 12 12 12 253 nah disini ada status paket reject sekarang kita coba disable untuk yang kita coba disable untuk yang di atas itu drop inputnya drop nah coba inputnya kita coba disable juga nah kalau sudah di disable juga dia akan berkoneksi gitu nah disini kita sudah mempelajari 3 firewall atau 3 aliran data yang pertama dia masuk ya input input masuk kemudian yang kedua dia masuk dan dia juga keluar gitu juga sebagainya dia masuk kemudian keluar atau forward diteruskan kemudian yang terakhir dari mikrotik ke di blok oke jadi ada 3 aliran data yang sudah kita belajar sekian dan terima kasih oke